Halo masyarakat Xiaomi, sorry baru upload lagi, sumpah gue agak kemana-mana bro Tapi untuk sekarang susah juga ya untuk nyari-nyari tema yang bagus di tema store Dan semoga aja untuk di video sekarang kalian suka dan ini pastinya tembus akar Sebelum lanjut ke review temanya, disini gue akan promosiin channel gue yang satu lagi mungkin ya Mohon support dan bantuannya bro, ketelolan gue mungkin dan kegeblokan gue ada disana ya Untuk nama channelnya adalah ID Gaming, bisa kalian langsung cek aja di pencarian Youtube ya Atau bisa langsung kalian cek di deskripsi untuk link channelnya Oke, langsung aja lanjut ke review temanya Tampilan layar utama atau homescreennya seperti ini bro, untuk widget jump juga masih tersedia Dan ada hari tanggal juga bulannya Kemudian untuk di wallpaper Halloween juga dan untuk di bagian icon pack ini tembus semua Dengan warna kuning atau orange maksud gue ya dan putih seperti ini Cukup lumayan simple dan ini enak juga dilihat di mata bro Tampilan di pusat kontrol, di bagian atasnya ada gambar yang menurut gue agak cukup mengganggu Tapi keren bro untuk di bagian shortcut-shoutcutnya ini Terutama untuk di bagian shortcut yang aktif ya Dengan warna gradasi orange dan kuning seperti ini masih nyambung dengan di icon pack Kemudian untuk di bar notifikasi, garis pinggir jadi pelengkap di tampilan ini Dengan warna merah untuk di widget jump ya Begitupun untuk di papan panggilan Nah disini bro yang menurut gue keren adalah di bagian pon angka-angkanya ini Memang sih untuk gaya pon angkanya ini cukup aneh Tapi jika kalian menggunakan pon biasa aja pun untuk di bagian pon angkanya ini Bakalan tetap seperti ini bro Dan untuk di tampilan aplikasi kontak masih ada garis pinggir gradasi oran dan kuning seperti ini Tampilan di polymer slidernya juga gue suka banget bro Dengan perpaduan warna seperti ini Menurut gue sih ini juara banget ya Kemudian untuk di gaya pengaturannya juga Masih dengan warna hitam ya untuk di bagian background Tapi ada oranye juga ya di bagian atas di pojok kanan paling atas Untuk di bagian garis-garis pemisahnya juga masih dengan warna oran Dan untuk icon packnya cukup warna-warni juga Tapi masih nyambung dan masih tembus juga sampai ke dalman isi settingannya Kemudian untuk di tampilan pesannya masih dengan background hitam seperti ini Dan untuk di logo profilnya juga masih oran bro Isi settingan juga masih tembus dengan masih warna putih ya untuk di bagian pon-ponnya Namun untuk di whatsapp tema ini masih belum tembus ya Untuk tampilannya masih seperti mode malam pada umumnya Karena untuk tema ini supportnya di mode gelap aja ya Untuk di mode biasa tampilannya bakalan biasa aja keseluruhannya juga Lanjut mungkin previewnya ke tampilan lain seperti untuk di lock screen ini Untuk di bagian wallpaper masih dengan Halloween seperti ini bro Keren sih untuk di bagian pon widget jamnya Beberapa widget disini muncul seperti untuk ke pepan panggilan ya Kemudian ke aplikasi kamera Disini untuk membukanya cukup kalian tinggal klik aja sekali seperti ini Yang unik di lock screen ada tampilan sidik jari untuk membuka layar kunci Tapi pastinya kalian gak pakai sandi lagi ya untuk masuk ke home screennya Widget musik juga masih tersedia di lock screen ini Kalian tinggal tap aja dua kali ya Oke jika suka dengan temanya kalian tinggal langsung masuk aja ke tema store Dan disini gua menggunakan dua tema ya Karena untuk di bagian icon pack di tema originalnya gak seperti ini Untuk cara pemasangannya kalian tinggal langsung masuk aja ke tema store Untuk region atau lokasi masih di Indonesia bro Untuk tema yang pertama disini kalian pasang untuk tema yang satu ini Untuk nama temanya kalian simak di video Dan pastikan kalian gunakan mode malam terlebih dahulu Kemudian untuk yang dicentang semuanya centang aja lah Biar gak pusing aja dan biar gak ribet aja gitu Setelah memasang tema yang pertama kalian tinggal unduh satu buah tema lagi Dan untuk tema yang kedua ini sebenarnya sudah gua share juga ya di video sebelumnya Dan disini kalian tinggal centang untuk di bagian icon packnya saja Untuk tampilan wallpaper default temanya tampilannya seperti ini Simple aja dan jika kalian ingin menggunakan wallpaper Halloween seperti yang barusan gua review ya Kalian tinggal cek aja deskripsi Dan pertama disini kalian gunakan atau terapkan si wallpaper ini di bagian home screennya aja ya Jangan keduanya Pokoknya yang pertama kalian gunakan di bagian home screen terlebih dahulu Nah untuk mengganti wallpaper lock screennya kalian tinggal klik aja gambar gemok yang berada di pojok kiri paling atas di lock screen ya Kemudian kalian buka layar kuncinya dan disini kalian scroll ke bawah Cari untuk custom wallpaper bro Disini ada custom wallpaper lock screen ya Kalian tinggal klik aja dan pilih gambarnya dari gallery atau dari file manager ya Tapi pastinya unduh dulu yang ada di deskripsi untuk file gambar Halloween ini Dan setelah ini maka otomatis bakalan langsung berubah untuk wallpaper di lock screen ya Oke jadi untuk review dan cara pasang temanya hanya seperti itu saja Jika kalian suka dengan temanya Kalian tinggal langsung masuk aja ke tema store Dan kalian lakukan langkah-langkah yang sudah gua berikan barusan ya Like bila suka dengan videonya Dislike aja bila kalian gak suka dengan videonya Subscribe dan akhir kata Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Menikahlah dan bertahan Ingat Bertahan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton